Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya, suami saya megang uang khas masjid Apa itu? Khas masjid InsyaAllah Tapi ada orang pinjam mau hajatan Orang susah gitu Boleh enggak begitu Baik Sekian aja pembohon saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MasyaAllah Ibu ini baik Suaminya juga baik Sampai dipercaya pengurus khas mas Suami ibu adalah tugasnya di masjid Sebaik baik tugas adalah di masjid Ngurusi khas masjid Kemudian ada tetangga punya hajat Suami ibu dan ibu karena orang baik Pengen nolong tetangga Itu juga jiwa yang baik Kalau seandainya ibu ini kaya raya benar Bereslah urusan Makanya kita perlu orang-orang kaya Yang punya hati kaya begini Cuman gak punya Gak ada duit barangkali Adanya duit khas Masjid Yang belas Yang jelas Hati ibu baik Ingin membantu orang lah Lain Kemudian buya adanya khas masjid Bagaimana? Khas masjid tidak boleh Anda pinjamkan kepada siapapun Selesai Karena itu adalah urusan amanah Khas masjid tidak boleh Urusan masjid Ini berat Tanggung jawab di hadapan Allah Khas masjid jangan diberikan Ada orang sangat mudah Bantu khas masjid pinjamkan sana sini Barang masjid dibagi-bagi Memang duitmu Kalau duit sendiri mah boleh Barang sendiri termasuk Kenteng turun dari masjid Gak boleh dibagi-bagi ke orang Kayu rangsuh masjid Tidak boleh anda bagi-bagikan Ini karena Mungkin pengurus masjid baru Orang yang dermawan Baik Kedermawanan di rumah Dibawa ke masjid Sehingga pak Wah ini 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 Cendela gak dipakai Ambil aja bu Gak boleh Tapi cendela yang rusak Tidak bisa dipakai di masjid Bisa dijual Dan uangnya digembalikan ke masjid Tapi saya pengen bantu tetangga Pakai duitmu pak Jangan pakai duit mas Cid selesai Wallahu'alam bisawab